Shalom, salam dalam nama Tuhan Yesus Inspirasi hari ini dari Masmur 55 ayat 22 Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan Maka ia akan memelihara engkau Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah Disini ada dua hal yang dikatakan Alkitab Serahkan bebanmu kepada Tuhan Tuhan Yesus juga mengatakan Serahkan bebanmu kepada Tuhan Yesus Dan dalam ayat ini dikatakan apa? Dan Ia yang akan mempertahankanmu Dan Ia tidak akan mengizinkan orang benar menjadi goyah Taukah kita bahwa korona ini telah menyefek ribuan-ribuan orang Ya meskipun ada jutaan orang yang keluar dari korona dengan selamat Tapi ada juga sebagian yang meninggal Ada satu perusahaan bernama Tata di India Tahu apa yang dikatakan? Apabila ada karyawan yang meninggal karena korona Sebenarnya Tata itu punya peraturan mereka harus Pensiunnya itu umur 60 tahun Dan Tata ini mengatakan apabila karyawannya meninggal sebelum umur 60 tahun Maka keluarganya diberi baik lawan, segala benefit-benefit, keuntungan-keuntungan, gaji Bahkan sampai rumah akan disediakan Sampai diperkirakan kira-kira karyawan itu berumur 60 tahun Bahkan sampai anak-anaknya diberi pendidikan gratis Lihatlah Hanya karena karyawan ini mau bekerja di perusahaan Tata Tata demikian mau memberi keuntungan-keuntungan kepada karyawannya Tapi Tuhan kita Dia yang maha kuasa Dia katakan serahkan semua bebanmu padaku Dan aku akan mempertahankanmu Dan aku tidak akan mengizinkan engkau goyah Ya tentunya tidak ada situasi yang sebenarnya bisa menggoyahmu Saat Tuhan mempertahankanmu Mari kita berdoa Bapak kami datang dalam nama Tuhan Yesus Tuhan banyak masalah saat ini di dunia Orang kehilangan orang-orang yang dicintainya, keluarganya Bahkan bisnisnya, investasinya Tapi Tuhan firmanmu mengatakan Serahkan semua beban kita kepadamu Karena dalam Yesaya 53 dikatakan Engkau lah yang mengangkat kesusahan kita Jadi Tuhan angkatlah kesusahan umatmu Dan jaga mereka di naungan sayang Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tuhan Yesus memberkati